Pemirsa sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI menyebutkan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Dan pemerintah untuk mengetahui perkembangan aksi unjuk rasa oleh sejumlah elemen masyarakat kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Reida Pulpi dari gedung DPR RI. Selamat siang, Pulpi. Apa saja tuntutan dalam unjuk rasa hari ini dan siapa yang ingin mereka temui mengingat saat ini tengah masa reses? Pemirsa untuk masa dari aksi sendiri ini berhasil memulai aksi yang sepuluh pagi tadi ini sempat terjedah dengan melakukan sholat jubah di depan gedung DPR RI kemudian dilanjutkan dengan masa yang lebih banyak. Ada banyak cara yang dilakukan oleh masa dalam menunjukkan aksi politis mereka saya akan menunjukkan kepada Anda. Salah satunya adalah seperti ini, ini merupakan Laskar Sundirman Bung Bandung Mas yang berasal dari Banyu Mas Jawa Tegah yang menunjukkan bukti atau berperan sebagai sosok Sundirman. Nah, di sini masyarakat ingin menunjukkan bahwa kita juga harus mengingat bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh para pahlawan dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian oransi ini juga dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat untuk menyerukan tritula atau ada tiga tuntutan rakyat mulai dari mendukung hak angkat, kemudian meminta untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo dan juga menurunkan harga semaku yang sangat utakian mahal. Selain itu, di sini kami juga akan menunjukkan bahwa para peserta aksi atau para peserta demo ini juga membubuhkan tanda tangannya sebagai bukti atau sebagai salah satu tanda bahwa mereka menginginkan putri turat atau tiga tuntutan rakyat ini dapat segera didengarkan oleh pemerintah. Meskipun saat ini sedang masa reses, sehingga dari para peserta aksi ini meminta agar dari pemerintah bisa segera memberikan waktu untuk beragensi dengan pimpinan dari DPR sehingga mereka dapat memberikan tuntutannya secara tertulis dan resmi. Demikian jasa. Terima kasih Reda Pulpi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.